Halo, Assalamualaikum para sahabat tani seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat. Hari ini saya akan membahas tentang herbicida untuk tanaman jagung. Lebih tepatnya hari ini saya akan membahas tentang paket anti gulma. Nah, dosis, harga, cara kerja, dan semuanya akan saya kepas tuntas di sini. Jadi, kita langsung to the point saja. Oke, yang pertama paket anti gulma ini adalah produk dari PT Multisarana Indotani. Kalau pernah ketemu dengan ini, jagung bisi, biasanya kebanyakan orang Madura nanamnya yang tokol dua ya. Ini banyak disubsidi oleh pemerintah jagungnya. Tapi, di sini kita akan membahas tentang paket anti gulma ini sendiri. Jadi, paket anti gulma ini adalah produk dari PT Multisarana Indotani. Dengan logo pesawat terbang seperti ini. Dan untuk kemasan, ini kita akan lihat di dalam. Jadi, saya akan buka. Oke, sebentar. Nah, beginilah penampakan dari paket anti gulma di dalam kardusnya. Satu paket kaos. Dan ini adalah paket anti gulma itu sendiri. Oke, kita akan buka seperti apa. Nah, di sini ada kaos dengan merek jabung bisi. Dan ini adalah obat dari paket anti gulma itu sendiri. Yang herbicida sistemik untuk jabung. Oke, seperti inilah penampakan dari paket anti gulma. Saya akan singgirkan dulu ya, sahabat tani. Oke. Nah, paket anti gulma ini adalah salah satu herbicida sistemik yang seleftik. Dia memakai dua herbicida sistemik dalam membunuh dan mengendalikan gulma pada lahan jagung. Di antaranya, dua herbicida sistemik itu adalah atras ini, 600 SC, ya. Dan aleron 60 SC. Untuk ukuran, atrasnya adalah 250 mili. Dan aleronnya juga 250 mili. Nah, si besmor ini adalah surfaktan. Surfaktan ini fungsinya untuk penembus dan perata sejenis perkat ya. Untuk surfaktan. Dan ini, untuk ukuran kemasan adalah 100 mili. Oke. Nah, ini sangat efektif sekali untuk para petani jagung ya. Karena bisa menghemat biaya dan tenaga. Karena kita tahu bahwa sekarang harga dari pekerja sendiri itu sangat mahal. Sangat amat mahal. Oke, sekarang saya akan membicarakan, membahas, menjelaskan tentang dosis dari anti-gulma ini. Untuk dosis, pertangki. Jadi, kita harus menggunakan dua tutup botol, tutup kemasan. Dua tutup kemasan aleron, ya. Dua tutup kemasan atras. Dan dua tutup kemasan besmor. Jadi, intinya dua tutup kemasan, dua tutup kemasan, dan dua tutup kemasan. Jangan overdosis ya, para sahabat tani. Sekalipun kita ingin cepat melihat hasilnya. Kapan gulma mati ini itu. Tidak perlu, para sahabat tani. Dia akan mati dengan sendirinya. Jadi, gulma akan mati dengan sendirinya. Jadi, dosis tolong diperhatikan. Dosis tolong diperhatikan. Jadi, jangan sampai overdosis. Kita hanya tinggal menunggu saja, sahabat tani. Jadi, untuk atrasnya, pakai dua tutup kemasan. Aleronnya pakai dua tutup kemasan. Dan besmornya juga pakai dua tutup kemasan. Dan ini adalah salah satu herbicida paling laris, ya. Paling laris. Dan para petani sangat suka sekali. Untuk harganya juga sangat murah, ya. Satu kardus. Satu kardus. Jadi, yang isi tiga. Tiga macam ini. Beserta kaos. Dapat hadiah kaos. Itu cuma dibanderol dengan harga 76 ribu rupiah. Kita bisa mendapatkan itu di toko pertanian. Dengan harga 76 ribu rupiah. Atau paling mahalnya lah sekitar 80-an. Kita kan tidak tahu, ya. Toko pertanian jualnya berapa. Tapi antara sekitar 76 ribu sampai 80 ribu rupiah. Nah, ini sangat efektif sekali. Sangat membantu bagi para petani jagung. Untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus. Karena kalau sudah gulma mati, otomatis jagung akan tumbuh subur. Dan menurut versinya testimonial dari para petani. Paket anti gulma ini sangat bagus. Mereka puas. Jadi, seandainya poin, mereka kasih poin itu 8. Kata para petani. Jadi, kan kebanyakan juga banyak yang memakai herbicida sistemik paket anti gulma ini untuk tanaman jagung mereka. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat tentang herbicida anti gulma. Nah, saya ingatkan lagi untuk dosis. Dosis dari paket anti gulma ini adalah 2 tutup kemasan atras, 2 tutup kemasan aleron, 2 tutup kemasan besmor. Untuk kaosnya bisa dipakai oleh para sahabat tani. Bisa dipakai sendiri, ya. Dan penyemprotan dilakukan 6 jam sebelum hujan turun. Diingat, ya, para sahabat tani. Kalau mau melakukan penyemprotan, diusahakan 6 jam sebelum hujan turun. Sekalipun ini ada surfaktan, ya. Jadi, kita menjaga kemungkinan. Katanya petani ingin cepat melihat hasil. Jadi, kalau sudah obatnya bagus, caranya benar, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Oke, begitu saja dari saya untuk paket anti gulmanya. Semoga bermanfaat. dan semoga senantiasa sukses dan Indonesia semakin maju. Assalamualaikum.